Lagu anak-anak bertajuk Jepol di Kenyot yang tenar di era tahun 90-an rupanya membawa Dewi Fortuna bagi Nana Hairul. Lagu tersebut bahkan masih dikenal hingga sekarang. Apalagi sejak menjadi back sound sebuah iklan dan sering dinyanyikan di salah satu acara komedi di televisi. Ia bersyukur lagunya itu membawa keberuntungan tersendiri meski lagu tersebut sering menjadi bahan bercandaan. Album pertama Jepol di Kenyot, yang kedua Ciptaan Bapak Depor, judulnya seingkat Rp5.000, yang ketiga album Rp5.000. Sebenernya sih awal Nana mau buat singlenya lagi karena lagu Jepol di Kenyot itu kan dijadikan soundtrack salah satu ini ya, Back song untuk salah satu timlah dan di salah satu acara TV dijadikan bahan ketawa-ketawaan itu di salah satu acara TV. Jadi ternyata setelah itu, orang lagi nyanyinya kemana gitu, nyanyinya kemana gitu, nyanyinya kemana gitu. Jadi, oh ternyata orang masih kenyap gitu, sekarang orang lebih kenal, oh Nana yang nyanyinya jempol di Kenyot gitu. Ini keuntungan juga sih, ya keuntungan karena dulu Jempol di Kenyot itu di Youtube, di Youtube-nya itu ya paling 2.000 orang, begitu masuk di salah satu acara itu, langsung bang. Itu jadi ya nggak apa-apa juga sih, itu rejekinya, rejeki Tuhan-nya begitu mungkin. Ia merasa banyak penikmat musik tanah air yang kembali teringat dengan lagu bertajuk Jempol di Kenyot itu. Namun, tak banyak yang tahu siapa penyanyinya. Namun, saat ia menyanyikan lagu tersebut, semua penikmat musik jadi kenal siapa dirinya. Salah satu, waktunya salah satu unit yang menghadapkan itu sebenarnya luar biasa, sama juga kayak ID, ini mungkin diundang langsung apa, mungkin diundang langsung apa, mungkin nyanyi-nyanyi, lagunya. Nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi terus. Iya, sama seperti yang menanggilan Jempol di Kenyot sekarang tuh, orang itu tahu banget kalau diundang. Cuma mungkin nggak tahu penyanyinya siapa ya, tapi lagunya tahu banget. Orang, di nyanyi-nyanyi aja Jempol gitu, ooooh, cuma cuma nggak tahu penyanyinya, nyanyinya yang mau nyanyi-nyanyi. Nggak tahu penyanyi, nyanyi-nyanyi suara itu.